103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio di segmen kesayangan kita pagi ini gue mau menentop with Ibu Prita Kemal Ghani dengan tamu yang sangat spesial yaitu anggota DPR RI Komisi 6 Ibu Melani Lemena Suharli silahkan Ibu Prita kita lanjutkan nah ini sekarang masuk sesi trivia challenge trivia challenge ya Bu ya nah ini mas Uli, nah ini kita mau tanya-tanya sama Bu Melani, tapi kita tau Mas Uli pasti udah ada jawabannya nih Bu tapi kan kita pengen tau juga ya nah kesiapan Bu Melani begini Bu Melani, trivia challenge berikut ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Bu Mel wajib menjawab beberapa pertanyaan ini cepat gitu ya, nah yang pertama, kapan lagi ya kita nanya-nanya sama wakil rakyat ditanya-tanya minta dijawab cepat lagi ya biasanya kita yang sudah cepat ya sebutkan tugas penting dari anggota Komisi 6 DPR RI apa aja Bu? tentunya yang paling penting kita merancangkan undang-undang, legislasi, budgeting, penganggaran, dan pengawasan wah, hebat ada tiga hal utama yang wajib diketahui oleh para wanita muda untuk sukses seperti Ibu Melani apa aja gitu ya? tentunya harus belajar berwawasan luas dan jangan dan jangan menyerah pantang menyerah betul ya, harus belajar ya apa hari ini ya harus belajar terima kasih sebutkan tiga ruang lingkup dan tugas Komisi 6 DPR RI ruang lingkupnya tadi kan tugasnya udah ruang lingkupnya apa? tentunya kita bermitra setiap komisi ada mitra kita bermitra dengan Kementerian Perdagangan Perindustrian Kooperasi UKM BUMN oh, jadi ada empat ya ada yang banyaknya lagi tapi itu yang lebih utamanya tadi Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi UKM, dan BUMN nah, yang terakhir Bu di tahun 2009 lalu Ibu dipercaya sebagai wakil ketua MPR RI bukan, oh ya wakil Bu siapa ketua MPR RI pada saat itu? Pak Tafiki Mas Almarhum tetapi setelah beliau meninggal masih di dalam periode itu digantikan oleh Pak Sidarto yang sekarang jadi One Team Press wah, ya Pak Sidarto oke, terima kasih sudah cepat aduh, tadi deg-degan juga nih Mas Uli yang deg-degan yang nanya ya Bu yang nanya ya biasanya ditanya lah yang deg-degan biasanya kita ke sana ya ke Senayan ya benar-benar nah, sekarang santai lagi Bu Mel nah, saya ingin menanya nih sama Bu Mel ini pertanyaan yang selalu ditanya oleh seorang wanita yang sukses seperti Bu Mel nah, apa tiga hal yang Bu Mel sebutkan atau apa menurut Bu Mel tiga hal mengenai woman on top kira-kira apa saja harus diperlukan oleh seorang woman on top? mungkin pertama kepribadian ya kepribadian ya kepribadian harus personality itu harus kuat ya kemudian tentunya kita perlukan kecerdasan karena pintar belum tentu cerdas karena untuk mengatur-matur kan perlu cerdasan kalau pintar kan bisa pintar di bidang-bidang matematik tapi dia kan belum tentu cerdas di segala bidang tentunya yang ketiga harus berprestasi jadi kita harus tetap mengejar prestasi itu karena tanpa kita menuju untuk mengerai prestasi kita tidak akan berbuat apa-apa luar biasa ya kepribadian kemudian kecerdasan dan yang terakhir prestasi itu benar-benar harus dimiliki oleh seorang woman on top nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Mel nah, misalnya sekarang nih dengan semua orang kita sih gak takut gak boleh panik juga tapi adakah pesan yang ingin Bu Mel sampaikan kepada masyarakat di tengah berbagai isu yang muncul saat ini pesan apa yang ingin Bu Mel sampaikan kepada beberapa listener di dalam karena banyak ketidakpastian ya Bu ya ketidakpastian dengan ada hoax dengan orang panik belanja sebanyak-banyaknya orang lain gak boleh kali ya dibawa dia semua pulang gimana Bu Mel? tetap kita saya rasa tetap kita gak boleh panik tapi juga gak boleh terlalu santai tetapi tetap waspada dan tetap harus percaya kepada Allah SWT dan harus tetap berdoa kadang-kadang kita tetap harus usaha ya usaha itu harus tetap ada dan setelah usaha kita harus berdoa dengan tentunya kemerahkan diri dan semuanya kita amil hikmahnya dari semua kejadian masih ada suatu hikmah di dalam kejadian besar ini tapi tadi saya suka sekali dengan pernyataan Bu Mel jadi bagaimana mengalihkan tadi karyawan yang dirumahkan karena usaha itu terpaksa harus terhenti dibuat kreatifiti lagi sebenarnya bagus selama ini mungkin kita tak terpikirkan oke ini sebuah obrolan yang luar biasa ada lagi yang ditamakan gak Bu Perita sama Bu Mel iya saya rasa itu aja Bu Mel ya kita jumpa lagi sukses selalu saya juga terima kasih di undang selain kita sharing ya namanya sharing kita juga jadi saling oh iya kita harus kerjasama antara mana-mana karena saya juga senang saya di berbagai organisasi untuk sharing karena kadang-kadang kita pikir kita udah tau-tau setelah sharing malah kita belajar banyak saling belajar ya Bu ya kalau kata anak-anak muda bilangnya kolaborasi kolaborasi biasa terima kasih makanya di undang terima kasih banyak obrolan yang luar biasa sudah bersedia studio Brava pagi hari ini betul seperti biasa kalau udah acara Women on Top Brava listeners Anda akan mendapatkan pengetahuan inspirasi dan selalu tamu-tamu yang luar biasa yang akan diperkenalkan kepada kita dari Ibu Perita Kemal Ghani jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Melani Lemena Suharli terima kasih dan Brava listeners kita akan ketemu lagi di bulan depan di acara yang sama tentunya di Women on Top with Ibu Perita Kemal Ghani saya Perita Kemal Ghani pamit dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya saya dan Mas Uli Hardy pamit Kuti Jakarta masih akan terus mermani Anda sampai jam 10 nanti selamat pagi terima kasih Ibu Melcanti terima kasih terima kasih selamat menikmati